Oke ini udah 10 menit kita buka jadinya air tuh kita taruh cabai merahnya punya sup wow sudah selesai nih cukup udah mateng ini one itunya aku mau potong buah dulu hai 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 tadaaa oke masakan kuda selesai sangat simple ini aku motong satu buah mango mangga ini nasi gorengnya aku bikin dua box karena aku mau kasih satu orang disana dokter juga yang kerja terus ini aku juga dua soup dua potel soup chicken soup and winter melon aku kasih setengah enggak boleh full ya karena kalau full nanti enggak bisa dibuka terus ini winter melonnya ini Oke kita antar kita terus ini ini buat buat naruh makanan kalau ngantar makanan biar awet panas gitu oke let's go halo Halo guys Ayo kita masak sup karena disini musim panas ya kalau musim panas itu tetap minum sup disini biasa gitu kalau aku mau masak sup ayam ayamnya aku cuci dulu sampai bersih terus aku rebus gitu ya biar stereo gitu begini nanti habis direbus kita cuci lagi itu kalau aku kalau masak kayak gitu aku juga ajarin mamaku di kampung di Indonesia juga kayak gitu aku aku cuci dulu sama itu ya sama tepung beras tepung beras gitu cuci dulu sama tepung beras biar bersih gitu terus akhirnya kita kita di godok sebentar direbus sebentar gitu biar bersih tuh karena airnya kotor tuh terus cuci lagi oke sekarang waktunya masukin ayam ini ayamnya udah aku cuci bersih aku taruh empat scallop ini ya one two three four lokasih empat scallop karena dirumahku banyak oke terus ini aku kasih ginger itu ya Hai seharusnya dikasih itu ya daun bawang tapi dirumahku enggak ada daun bawang karena enggak bisa keluar ya jadi enggak papa aku taruh scallop gitu nanti kita masukin aja nanti aku masak lama ya guys aku kalau masak sup itu lama banget itu sekitar dua jam empat jam aku kalau masak sup lama biar ada kaldunya gitu kan enak gitu kita tutup jangan dibuka selama dua jam atau berapa aku enggak mau buka kalau masak sup aku kayak gini biar enak supnya gitu oke sekarang kita potong melonnya ini aku mau masak separoh buat sup terus besok aku mau masak separoh pakai gula jawa gitu ya gula jawa atau gula batu enak juga ini buat itu minuman seger-seger gitu ya ini kalau motong selera kalian semua ya guys ya mau gede mau sedang mau kecil itu terserah kalian Oke terus ini melennya ya guys udah aku potong gitu aku potongnya gede-gede karena disini sukanya yang gede-gede gitu kadang aku parut gitu kalau parut tergantung sih kita mau masak supnya apa gitu Halo guys selamat siang welcome back to my channel Rui cooking thank you Oke hari ini aku mau masak lunch ini ada cincang daging ya aku udah kasih bumbu satu sendok saus itu asin kecap asin terus setengah sendok saus tiram terus minyak goreng setengah sendok terus gula sedikit aja gula batu gitu terus ini aku mau masak nasi goreng ya aku kasih mentega sedikit sama telur satu gitu terus ini aku mau masak winter melon aku nggak tuh bahasa Indonesia Indonesia nya apa tapi kalau bahasa Inggrisnya winter melon terus ini aku kasih ini buat nasi goreng ya karena aku nggak punya wortel nggak punya daun bawang karena nggak bisa keluar ya guys kalau keluar disini harus lihat itu nomor KTP Taiwan nya gitu di belakang nomor berapa baru baru bisa keluar gitu ini bumbunya ini apa garlicnya bawang putih aku paketin kayak gini di kulkas biar kalau mau masak tinggal ambil satu-satu gitu terus ini ada itu ya udang kering sama cabai sedikit buat masak winter melonnya biar nanti warnanya cantik gitu Ayo kita masak aku nggak tahu di Indonesia nih namanya apa ya tapi kalau di sini mandarinya juga aku lupa gitu aku taunya itu Inggrisnya itu kalau nggak salah winter mewah nanti semuanya agak gelap ya guys Oke ini udah panas ya minjangnya kasih bawang putih kita kasih bawang putihnya di jaring sampai setengah matang aja ya jangan sampai matang-matung nanti diangkat dulu kayak gini nih ini diangkat dulu taruh di mangkuk itu kita taruh nasinya oke ini nasinya udah matang ya kita taruh decking yang tadi terus sama jadungnya kalau di Taiwan ya itu nggak pakai gitu ya kecap manis jadi nasi gorengnya putih mungkin dibilang pucat gitu tapi memang kayak gini aku pernah masak nasi goreng terkasih kecoh banget beliau nggak suka takut katanya kalau lihat hitam-hitam takut katanya ya udah aku nggak kasih karena beliau nggak suka kecap yang warnanya hitam banget itu nggak suka makanya kalau pilih kecap manis aku yang produk Jepang itu di costco jadi warnanya nggak hitam banget kalau kadang produk Taiwan hitam banget ya nggak suka Oke ini udah matang guys kita tinggal antar ke beliau sekarang kita masak winter melannya ini aku menggunakan itu ya saus tiram sedikit aja itu terus ini aku biasa aku punya cuma kayak gini guys disini oh itu ya merica bubuk aku kasih dikit itu ya gula batu sama karam soat ya 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 selamat menikmati koreng bentar sampai harum baunya ya sudah harum baunya kita taruh pinter melon selamat menikmati ini gak usah dikasih air ya guys karena nanti juga keluar air tuh jadi gak usah dikasih air oke kita tutup sekitar 10 menit aja ini saya punya sup go udah selesai nih sup go udah mateng nih aku mau potong buah dulu oke ini udah 10 menit kita buka jadinya air tuh kita taruh cabai merahnya udah mateng nih oke kita matiin udah mateng siap-siap under lunch for him oke selamat menikmati